Intro Hai dek, kembini Ini gajang ini ketemuan sama gue Hai Sampai jumpa Untuk sahabatku Olga Syaputra Meskipun Olga sudah meninggalkan kita semua Tapi kebaikannya, kenangan inannya tidak akan pernah pergi Meninggalkan kita semua Bulan Februari adalah bulan di mana Saya dan Olga dilahirkan di bulan yang sama Olga tanggal 8 Februari dan saya tanggal 17 Februari Karena ulang tahun kita cuma beda kurang lebih satu minggu lah Mudah-mudahan Kebaikan Olga selalu kita kenang Amal perbuatannya pun selalu mengalir Di dunia maupun di akhirat Jadi hari ini spesial banget Karena 8 Februari itu adalah hari kelahiran Olga Syaputra Almarhum Ini fotonya Mokapnya Dan ini adalah kamarnya Yuk Bileh Yes Ini adalah kamar Dulu sih Waktu gue syuting Dasyat Hampir tiap pagi Suka bangunin sama Dasyat Pulang juga Gue suka Lumpang makan Gue pernah mandiin Almarhum Olga Syaputra Dan sekarang Di hari kelahiran ini Tanggal 8 Februari Kita mau Mengenang segala kebaikannya Almarhum Karena kita tahu Almarhum itu Orangnya baik sekali Apalagi dulu ada acara namanya catatan si Olga Catatan si Olga banyak yang Olga bantu Itu targetnya tuh asli beneran target Maksudnya Kayak pengemis Itu bener-bener Orang-orang yang membutuhkan Orang-orang yang membutuhkan Dikeluarin pakai uangnya Olga sendiri Dan pastinya seorang Almarhum Olga Syaputra Semasa hidupnya Sangat menginspiransi Untuk banyak orang Dan sekarang Billy Syaputra Adiknya nih Yang ada di sebelah gue Pasti Billy Gue pengen tanya sama lo Bill Gimana sih Rasanya menjadi Seorang Adik Dari Olga Syaputra Dengan nama besar Olga Syaputra Apalagi setelah Olga Syaputra gak ada Meninggal Apakah lo merasa terbebani Atau apa sih yang lo rasakan Sebagai seorang adiknya Olga Syaputra Dibilang Terbebani Enggak Dibilang enggak Orang Selalu menyamanya makan Tapi gue selalu menepis itu semua Dalam arti Ya gue gak bisa jadi sosok Olga Syaputra Karena setiap manusia Karakternya berbeda-beda Contoh ketika gue Dibilang sama seorang Lo kok mirip banget ya Sama Almarhum Olga Ya gue sih Selagi positif Alhamdulillah Tapi kalau menurut gue pribadi Mungkin sama 100% Mungkin Ada kemiripan Tapi gak 100% Karena kan karakternya Almarhum Ya karakternya Almarhum Karakternya Bang Billy Ya Bang Billy Tapi ada juga yang bilang Ya karakternya Almarhum Ya seperti Almarhum Intinya terbebani sih Untuk nama besar Almarhum Olga Enggak lah Gue udah terjun di entertainment ini Udah hampir Kurang lebih 7 tahun lah Banyak orang-orang yang Menyamah-nyamahkan gue Dan dalam arti gini Ada yang bilang Billy begini ya Olga dulu begini Iya Billy Kok kayak gini sih Apalagi dengan adanya Tau lah Berita-berita sekarang Yes Kok Billy kok seperti ini Kok Olga aja gak seperti ini Tapi mau gimana Itu kan pemikiran orang Menilai seseorang itu Ya Baik lagi Kita gak bisa Apa ya Mendikte otak Masing-masing seorang itu Karena kan pemikiran orang Beda-beda Menanggap kita seperti apa Ya tergantung orang itu Menanggap ini seperti apa Karena Di satu sisi memang Momen gue lagi Gak pas Apapun yang gue lakukan sekarang ini Mau bener atau soalnya Tetep aja Orang yang gak suka sama gue Tetep aja gue di mata orang yang Dia gak suka sama gue Salah aja Lu sedih gak Sedih gak dengan kondisi sekarang ini Dari hati kecil lu Sebenernya Sedih gak Lu pengen menjerit gak Lu pengen rasanya Apa sih yang lu lakukan Dalam keadaan yang sekarang ini Dengan pemberitaan-pemberitaan Ini itu Kita harus percaya Setiap manusia Pasti dikasih cobaan Tantangan Ataupun masalah Gimana caranya Masalah Tantangan Atau cobaan itu Dihadapi dengan baik Kalau Kalau gue pribadi Untuk dibilang Sedih atau enggak Siapa sih Yang pengen Punya masalah Siapa sih Yang pengen Tersandung Masalah seperti Yang gue alami Gak pengen Tapi Baik lagi Positifnya Ya udah ini Udah rencana Allah Ketika gue dikasih masalah Mungkin ini cobaan Mungkin ini Tantangan Bahkan Dibalik tantangan Cobaan ini Ada hikmahnya Gitu aja sih Dalam posisi lu Seperti ini Kena masalah Seperti ini Olga Masih ada Kira-kira Apa yang akan Dilakukan Olga Buat lu Dia ini Orang yang Paling pertama Dan paling terdepan Pasti membela Adiknya Apalagi Almarhumi Sosok orang yang Sayang sekali Sama orang tua Keluarga Bahkan adik-adiknya Dan ketika mungkin Dengan adanya Masalah gue Seperti ini Mungkin Olga orang yang Paling Terdepan Karena Olga tau Gue ini Tipe orang yang Seperti apa Dia udah tau banget Karakter gue Karena Kalau gue Ini menurut gue pribadi Kalau gue Ngerasa Pribadi gue tuh Sama Almarhum tuh Kayak 11-12 gitu Sama Lu sebenernya merasa sama 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 Almarhum Olga itu Perasa Lu juga Perasa Gue tuh Perasa Tapi kalau lu Ingat kenangan masa kecil Sama Almarhum Olga Apa sih yang gak Yang gak pernah lupa Sama Almarhum Olga Yang bener-bener lu Masa kecil sama dia Ngapain Yang bener-bener Sampai sekarang tuh Kalau ingat suka Aduh kangen sama Almarhum Jadi waktu Almarhum bukan Menjadi Almarhum yang Besar sekarang ini Kalau bisa dibilang Ya terkenal lah Dulu tuh Kita punya rumah Di daerah Cipinang Rumah lu bareng-bareng? Rumah bareng-bareng Mama Anaknya 7 Ditambah Mama dan Bapak 9 orang Rumahnya itu Ukurannya Setengah dari kamarnya Almarhum Bayangin Setengah dari kamarnya Almarhum Berapa kali berapa ya Jadi memang rumah itu Kecil banget Kecil banget Jadi memang lu tuh Sekeluarga dulu Memang susah gitu Hidupnya Orang yang lagi nonton Orang susah Mungkin Gue lebih susah Dari orang yang nonton Ini Dalam arti Mohon maaf ya Ada orang misalkan Lagi nonton kita nih Siapapun itu Fans lu Dia merasa susah nih Mungkin Dulu hidup lu Lebih susah lagi Jadi gini Anak banyak lagi Anak mama banyak Dulu Adik gue yang sekarang ini Kecil Dulu masih Baik Masih umur Berapa tahun Setahunan lah Nah Dari keluarga besar 9 orang Rumah sepetak Itu terbuat dari Kayu-kayu Bahkan itu rumah Bukan rumahnya Mama Bapak gue Itu rumah Orang tua Mama gue Jadi nenek gue tuh Punya anak Kumpul di rumah tersebut Ada 3 orang Dengan rumah yang kecil Anak nenek Nenek gitu loh Dengan rumah sekecil itu Ada Yang di atas Ada yang di atas samping Di bawah Di kanannya kan dapur Tempat kamar mandi Dan dapur Ada 3 Keluarga Nah keluarga gue Tidur itu kayak ikan teri Jadi Saking gak punya Tumpak-tumpakan gitu Saking gak punya duitnya Dulu tuh pengen banget Rumah tuh Dicor gitu loh Dikasih semen Emang dulu gak pake lantai Batu-batu Rumah lo gak pake lantai Gak bisa beli semen Tidur pake ticker Di Eh sorry Pake tripeg Tripeg Biar gak sakit Kena batu-batu Karena itu kan Dicor Ambil batu-batu Batu-batu orang yang Abis Mecah-mecahin Bangunan Gitu-gitu lah Dicor rumah gue Tapi keluarga itu Gak punya duit Untuk beli semen Memang kan Waktu itu Bokap gue jadi Kuli Panggul Di pasar senen Jadi dulu Jaman dulu Dia digaji per bulan 300 ribu Bokap lo tuh dulu Jadi kuli Waktunya jadi kuli Kuli tahun berapa Tau gue Keluar dari Kuli Panggul Pasar senen Jadilah Supir mikrolet Udah beberapa lama tuh Setiap Kita pulang nih Gue Mama gue Adek-adek gue Gue ngarepin Bapak gue pulang Bapak mudah-mudahan Bawa recian Kayak banyak Bawa recian Bener dong Setiap pulang Bawa recian Banyak Kita punya Celengan besar A Amor orang tua Gue masih inget banget Supir mikrolet Jati negara Gue masih inget 0 A A 0 16 A 0 16 Jati negara Pasar senen Atau Mana gitu Kampung Melayu Nah Kita tuh Setiap Di rumah Mama nih kusus gue Sama adik gue Mama Ngarepin Bapak pulang Bawa recian Nah dikumpulin recian Recian Akhirnya Berjalan waktu Kita bongkar recian Wah Banyak banget recian Akhirnya Ya dibelikan sesuatu Bener-bener di bawah Apa sih rasanya Lo sebagai keluarga Waktu pertama kali Olga sukses Menjadi artis Sebelum sukses Jadi Almarut ini Berjuang banget gitu loh Mencari pekerjaan Mencari syuting Sana kesini Untuk menafkahi keluarga gue Dia tuh sampe Jarang pulang gitu loh Seminggu sekali Dia balik Pas pulang-pulangnya Karena kan keluarga gue Kangen ya Wih Yoga pulang Yoga pulang Yoga pulang Ngobrol sama keluarga Kadang sehari Tidur di rumah Kadang Pas hari itu Pulang Langsung pergi Bisa Bisa seperti itu Wah Jadi kalau misalkan Dia pulang nginep sehari Keluarga tuh senang banget Tapi Kebanyakan dia dateng Bentar pergi lagi Karena kan dia punya Tempat kos-kosan gitu loh Di tebet Kalau gak salah Baru Olga tuh bukan itu Ya di Tempet rusun Rusun Nah rusun Terbet Di rusun Terbet tuh di rumah Susun Nah setiap yoga pulang Gue pertama kali Yang masih diinget di otak gue Gue pernah dikasih 5 ribu perak 5 ribu perak Jadi gue 10 ribu berdua Sama Adik gue Kakak Reni sama bos Nentu 10 ribu berdua Selang berapa bulan Abang gue balik lagi Pertama dikasih 10 ribu berdua 10 ribu berdua Balik lagi Dikasih 50 ribu berdua Naik tahapah Karena penghasilannya lumayan ya Jadi Olga dari 5 ribu Nah iya 10 ribu 20 ribu 5 ribu 10 ribu berdua 5 ribu 5 ribu 10 ribu berdua 50 ribu 25 ribu berdua Ya kan Naik lagi 100 ribu 100 ribu berdua Naik lagi 200 ribu Berarti 100 ribu Wah seru banget sih Gue gak lama Olga tuh Sayang banget sama adik-adik Oh sayang banget Nah ini kan tanggal 8 Februari ini kan Ibaratnya Ulang tahun Tapi kalau orang yang gak ada kan Udah gak boleh diulang tahunin lagi Tapi lu punya kenangan apa sih Waktu ulang tahun Olga Waktu semasa hidup Ataupun ulang tahun lu Yang bener-bener kalian ngerayain Yang bener-bener Wah adik kakak yang gak pernah bisa lupa gitu Jadi Seinget gue ketika dia ulang tahun Dan ketika gue juga baru masuk Di entertainment itu Masih inget banget gue Tahun 2012 Kalau gak salah ya 2012 sampai 2013 Gue mau hasil di entertainment Dan hasilnya Padahal lu kan dulu supir yang Olga ya Iya Dulu gue nyetirin almarhum 2011 Dan hasil dari Gue dapet di entertainment itu Pertama kali gue dapet Gue kumpul-kumpul-kumpul Sebulan itu gue jujur 50 juta Dari entertainment? Dari entertainment Nah gue kaget dong Karena gue belum pernah Enggak pegang uang segitu Dan gak pernah megang uang segitu Walaupun memang gue sering dikasih almarhum Kebetulan gue punya duit Almarhum ulang tahun Gue cuma bilang kayak gini Yoga selama ulang tahun ya Di bawah tuh di ruang tengah Semoga bla 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 Dan endingnya gue bilang seperti ini Yoga mau kado apa dari Bang Billy? Bang Billy punya penghasilan dong Langsung di keluar armata Terus Terus Lah kok Yoga nangis Nangis Sayang sama Bang Billy Perhatian sama Yoga Yoga mah gak perlu Hadiah dari Bang Billy Duit Yoga banyak Tapi Yang Yoga tangisin Bang Billy baik sama Yoga Perhatian Cukup nawarin aja Yoga udah bahagia banget Gitu Gitu ah Tapi kalau kata-kata Terakhir dari almarhum Sebelum pergi meninggalkan Kita semua Untuk selamanya ada kata-kata terakhir yang Nancep banget di hati lo Yang Bener-bener lo kalau dengernya pasti Aduh Di rumah sakit Ketika Momen-momen ketika almarhum Sudah Pengen tidak menyadarkan dirinya Tidak menyadarkan dirinya dalam arti udah pengen Udah mau Koma Koma Itu sebelum koma nih ya Ini sebelum koma Ini masih bisa bicara Masih bisa bicara Masih ingat Di Jakarta di Indonesia khususnya masih bisa bicara Nah ketika di ICU Udah lemes banget dia udah merasa sakit Dan dokter menyuruhkan untuk selalu minum yang banyak Terus makan yang banyak Nah ketika di ruangan itu kan Karena kan di ruangan IC itu gak boleh banyak orang Jadi ganti-gantian bolehnya dua orang Nah di ruangan itu Gue Bapak gue Sama Manager gue Waktu itu Ma Vera Ma Vera bertiga Kalau gak salah ya Terus ketika Dokter nyuruh Makan nih Pak kasih makan Kalau gak Siapa yang kasih makan Olga Olga tuh Sempet disuapinin sama bapak Suapinin pisang Olga gak mau Gak mau Maunya Bang Billy Terakhir tuh Terakhir Nah Akhirnya Gue suapinin Set Makan Nangis dong Bapak di Pojokan nangis Terus Almarhum Terakhir bilang sama gue Apa Jagain keluarga Yang memilih Jagain sama bapak Adek-adek Sayangin Udah Dari situ Yoga sehat Semu Ya Biar bisa Beraktifitas lagi Ya Mau ah gue suapinin Sama bapak gak mau Terakhir sama Sama manajer gue juga gak mau Sama gue maunya terakhir Bener-bener terakhir Gue suapinin pisang Dan ketika Gue suapinin Malemnya Udah mulai drop Dan akhirnya Kita terpaksa langsung Melarikan Ke rumah sakit Singapur Malem itu ah Dan ketika malem itu Kita terbang Momen itu yang sangat Merikan selama hidup gue Ya Allah banyak banget Coba Naik ambulan Ke Halim Nah pas di Halim Yang pergi gue Suaminya Mbak Ila Tau kan Suaminya Mbak Ila Sama Manajer gue Yang cowok Akhirnya disitu Pilot bilang Kita gak bisa terbang Karena kita Nunggu dulu Nunggu Ada orang penting Indonesia lah Gitu loh Untuk terbang Jadi kita gak bisa terbang dulu Tunggu aba-aba Wah Gue bingung Kondisi abang gue Udah kritis banget Geletak gitu doang Dari ambulan Kita mau bopong Ke Pesawat Sempet geletak dulu Di bawah Kita koordinasi dulu Karena kan harus ada Persarat-persaratannya Harus ada prosedur-prosedurnya Akhirnya paspor gue Katanya Mohon maaf Paspornya Gak bisa Mas Yati gak bisa Ya gak bisa terbang Ada aja cobaannya Ada aja cobaan Itu gue Lagi stress Lagi pusing Segala macam Akhirnya yang terbang Manager gue yang cowok Sama suaminya bayi lah Akhirnya kita debat-debat Gak bisa Debat sama pilot Gak bisa Kita kan disana Ada imigrasi Singapur Harus ada prosedur-prosedur Atau syarat-syarat Yang harus kita Penuhi segala macam Akhirnya debat-debat Apa gitu Tiba-tiba Alhamdulillah Ya bisa Akhirnya gitu loh Terbang Nah ketika terbang Memang kan Kalau kita ketahui Kalau di udara kan Kondisi cuaca Atau tekanan Apalah gue gak ngerti Tiba-tiba kan Di dalam pesawat Kecil itu kan Gue Manager Cowok Pesuamini Mbak Ila Almarhum Olga Sama satu dokter Sama dua pilot Tujuh lah Tujuh orang Di dalam pesawat Tiba-tiba dokter bilang Napasnya Almarhum Udah hilang Wah Itu di atas pesawat Terjadi Wah Di atas pesawat Di situ gue bener-bener Nangis Gue deg-degan Allahu Akbar Ya Allah Ya Rabbi Astur Wajib Dipakein apa itu Itu yang cetek Sepanjantung Itu akhirnya Tiba-tiba Ada lagi Katanya gitu Alhamdulillah Di dalam keadaan kritis Di atas pesawat Di dalam keadaan kritis Gue baca-baca doa Dan akhirnya Tiba lah Di Singapura Itu masih keadaan Sadar-sadar Dibilang sadar Ya kayak Gak sadar gitu Akhirnya pas Tiba di Singapura Diambil semua cairannya Segala macem Dan akhirnya Masih bisa Lemes-lemes gitu Selang beberapa hari Udah akhirnya Koma Gitu Jadi memang hal yang Waktu kritisnya Itu terjadi di Pesawat ya Ya kritisnya di pesawat Tapi Bill Dengan segala Lu yang punya sekarang Ketenaran lu Memang sekarang Gak bisa dipungkiri Olga tidak ada Lu kan Sudah Menggantikan Posisinya almarhum Menjadi tulang punggung Dan lu juga Dientertain juga Sukses Meskipun Olga adalah Olga Billy adalah Billy Tapi dengan kesuksesan Sekarang Yang lu punya Sekarang Karena Olga gak ada Lu masih ada Rasa kosong Gue selalu menekankan Perasaan hidup gue Ini ngerasa Ada yang kurang hampa Ya itu maksud gue Karena kan perasaan ini Gak cuma gue yang rasain aja sih Ketika ditinggalin sama almarhum Orang tua gue Kedua orang tua gue Khususnya Keluarga besar gue Ngerasa Gak ada fondasi Gak ada tombak gitu loh Gak ada ujung tombak Kalau adanya almarhum kan Semua di maintenance Dari segi Materi Dari segi Kasih sayang Semua dipenuhi sama almarhum Karena kan memang Kita ketahui Memang almarhum tuh Orang yang Bisa dibilang baik hati Dan sukses Dia itu Sangat-sangat perhatian Sama adik-adiknya Tapi gimana caranya Insya Allah Gue Seperti kayak almarhum Insya Allah Bisa ngebagiaan Kedua orang tua gue Dan keluarga besar gue Angkapan hati lu Yang sekarang nih Ingin lu ungkapin Ke almarhum Olga Apa sih yang pengen lu katakan Untuk Olga Mbak Billy mau ucapin Terima kasih Banyak sebesar-besarnya Atas Apa yang sudah diberikan Sama Yoga Yoga ini adalah Sosok kakak yang terbaik Dari yang baik Dia Mewarnai hidup Keluarga Billy Dia yang mengangkat Derajat hidup Keluarga Billy Dia yang menjadi Sosok pahlawan Di keluarga Billy Jadi tanpa adanya almarhum Mungkin keluarga Billy Bukan keluarga yang Gimana-gimana Dulu kan memang Mungkin lu juga gak jadi artis Sekarang Mungkin Gue gak Mungkin Jadi artis kali ya Jadi Dengan adanya almarhum ini Keluarga gue tuh Sudah diangkat Derajatnya Khususnya Billy juga Sudah diangkat Derajatnya Sama almarhum Dan almarhum ini Bisa dibilang adalah Jembatan Billy masuk di Tartan Tanpa adanya almarhum Billy bukan siang-siang Bawang Billy gak pernah Memungkiri Billy jadi artis Billy menjadi orang Sekarang ini Berkat tangannya Almarhum Pertama sih memang Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Doa dari mama Bapak Dan keluarga Yang ketiga Jembatannya almarhum Jadi Billy Mengucapkan terima kasih banyak Atas Kebaikan Kasih sayang Perhatian Bahkan doa Yang terbaik dari almarhum Buat keluarga besar Billy Itu yang membuat Billy selalu bersyukur Billy hidup di dunia ini Dikasih kakak yang terbaik Sama Allah Kakak yang penuh Perjuangan Untuk menafkai Kedua orang tua Bahkan keluarga besar Billy Gak ada almarhum Sekarang ini Billy selalu berdoa Mudah-mudahan Billy dikasih yang terbaik Untuk menjalankan hidup Mudah-mudahan Billy menjadi orang yang sukses Supaya Amanah-amanah yang sudah Yoga utarakan Bisa tercapai Kebahagiaan kedua orang tua Dan keluarga Billy berharap Mudah-mudahan almarhum Dikasih tempat Yang benar-benar indah Sama Allah Di surganya Allah Dan Billy selalu berdoa Buat almarhum Olga Seseorang Olga Sabutra Amal ibadahnya Diterima sama Allah Dan Diampunkan segala dosa-dosanya Amin 2019 Jika Olga Sabutra masih ada Usianya tuh Berarti Di atas gue 34-35 lah 35 ya 35-36 tahun Tapi Ini sih gue baru pertama kali denger Curahan hati Isi dari Billy Sabutra Seorang adik yang Pastinya gue tau Sangat merindukan Dan juga cerita dari Billy Tentang almarhum Olga Semasa hidupnya Bisa menjadi inspirasi Untuk kalian semua bahwa Yang namanya kebaikan itu Harus kita tebar Kepada siapapun Karena sosok almarhum Olga Adalah sosok yang Tidak pernah memandang Siapapun Mau orang Dari manapun Mau sesusah apapun Dia gak pernah lupa Gue paling inget tuh Bill Waktu bokap gue meninggal Gue syuting Gue langsung ke Bandung Gue gak tau Tiba-tiba Gue nyampe Bandung Almarhum udah ada Di belakang gue Dan dia Ternyata dia ngikutin Itu sebaik itu Almarhum Olga Banyak sih gue kenangan-kenangan Sama dia Yang kalo gue paling sedisi Waktu gue menikah Olga gak ada Padahal Dia masih dirawat di Singapura Iya Olga masih dirawat di Singapura Padahal dia bilang Phil lu awas Lu kalo nikah ya Lu kalo nikah Lu tungguin gue Gue juga mau nikah Kita nikahnya bareng aja deh Dia bilang gitu Waktu itu Gue suka ayah becanda-becanda Tapi itu yang gak pernah gue lupain Buat Billy lu sukses terus Bill Amin terima kasih Mudah-mudahan untuk Billy sama keluarga Bisa sukses Bisa meneruskan hidup Dan juga Cerita Billy dan Olga Bisa menjadi inspirasi Untuk kita semua Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax